sangat mantap sekali guys bulir padinya sangat lebat sekali ya teman teman boleh lihat kemudian juga sangat mantas dari pangkaling gaujung sangat berbobot ya karena memang kita itu sudah memberikan nutrisi yang tepat pada saat padi bunting mulai mengeluarkan malai kita pakai ini halo guys welcome back again to me channel intanikho 100 bagaimana kabarnya semoga teman teman sehat semuanya ya guys saat ini kita membahas tentang 5 nutrisi pupuk yang digunakan untuk melebatkan bulir padi dan menambah bobot padi nah pun sebelum itu silahkan klik like subscribe nya dan share agar tidak ketinggalan video video saya selanjutnya baik saat ini kita membahas tentang 5 pupuk untuk melebatkan dan menambah bobot padi harap teman teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekan ke tanah padinya agar tanah padinya itu bisa seperti ini ya kelihatan sekali bahwa bulir padi itu sangat rentap sekali sangat lebat sekali dari pangkaling gaujung ini bisa 300an lebih teman teman ya kemudian juga sangat mantul ya sangat berbobot kalau teman teman perhatikan disini ini karena memang kita sudah memberikan nutrisi yang tepat ya jadi jangan sembarangan pada saat padi mulai mengeluarkan malai atau padi bunting itu teman teman jangan sembarangan memberikan nutrisi karena kalau sembarangan waktunya kebutuhannya diberikan pupuk A misalnya teman teman gunakan pupuk B malah akibatnya bisa menjadi fatal teman teman ya lalu apa saja yang harus kita gunakan teman teman ya kita akan perkenalkan satu persatu tapi sebelum itu teman teman coba perhatikan disini padinya itu benar-benar lebat dan anakannya benar-benar maksimal oke kita akan bahas satu persatu tentang bagaimana cara agar padi itu lebat dan berbobot ya kita gunakan pupuk superbobot padi ya pupuk superbobot padi ini memiliki kandungan kalium potasiumnya K2O ya K2O itu 80% kemudian magnesiumnya MG0 itu 10% teman teman boleh uji coba bagaimana kasiat dari pupuk ini teman teman ya karena memang sangat mantap sekali teman teman boleh lihat disini hasilnya telah padi kita itu betul-betul memiliki bulir padi yang sangat luar biasa kemudian yang kedua itu adalah pupuk jiawang teman teman pupuk jiawang ini memiliki kandungannya itu kalium 333 per liter dan silikannya 285 per liter ini kegunaannya adalah untuk memperkuat batang kita lihat disini batangnya sangat kokoh dan tegak mencegah penyakit bles jadi jarang yang terkena patah leher tanaman tidak disukai oleh hama kelihatan sekali tidak ada yang terkena beluk jarang yang terkena warang malang sangit menambah bobot pada hasil tanam lihat teman teman bulir dari malainya ini ya sangat mantul sekali dan anakannya juga sangat banyak kemudian yang ketiga itu pupuk KCL pupuk KCL ini memiliki kandungan kaliumnya ya itu 60% jadi juga sangat mantul sekali teman teman boleh pilih salah satu diantara yang sudah saya sebutkan tadi teman teman boleh pilih salah satu atau teman teman juga boleh rolling ya pada saat semusim tanam padi kita misalnya di umur 40, 50, 60, 70 itu teman teman boleh bergantian cara menggunakan pupuk ini ya supaya pengisian dari bulir padi itu benar-benar bisa maksimal yang seperti yang ada pada video kita pada saat ini dan yang keempat itu adalah pupuk MKP yang ini tidak asing ya ini kandungan kaliumnya 34% kemudian kandungan pospatnya 52% ini sangat efektif sekali untuk melebatkan dan menambah bobot pada bulir padi tanaman padi kita jadi pada saat padi bunting itu memang masa-masa paling krusial masa-masa yang sangat penting ya agar teman teman boleh aplikasikan MKP ini kemudian yang kelima itu adalah pupuk soret pupuk soret ini memiliki keunggulan mengandung nutrisi plus paklopitrasol ya paklopitrasol dan boron dan GA3 yang sangat berperan dalam masa-masa generatif sehingga bulir padi sangat berbobot dan sangat lebat sekali soret ini dapat di aplikasikan pada saat masa-masa generatif mulai 40, 50, 60 sehingga pada saat padi mulai kermalai ini bisa sangat maksimal bulirnya sangat lebat ya dari pangkal hingga ujung itu bisa mentes semua biasanya kalau padi itu kekurangan nutrisi itu bulir padi yang ada pada pangkal malai itu tidak bisa berisi dan tidak bisa merunduk seperti ini ya kalau merunduk seperti ini artinya memang sangat berisi dan kalau rentep seperti ini ini artinya tidak kekurangan nutrisi ya sehingga bulir padi itu benar-benar bisa maksimal bagaimana cara membuatnya teman-teman boleh aplikasikan pada saat padi bunting itu adalah masa-masa krusial jadi bayangkan cabai itu ya teman-teman spray dengan ini itu bisa semakin lebat itu pun juga padi juga bisa seperti itu nah bisa seperti ini oke guys semoga bermanfaat thank you for watching and see you next time selamat menikmati